Sementara itu, Pemirsa Pemerintah Kota Jambi juga telah membuka pendaftaran PTKK tahun 2024. Pendaftaran dibuka menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama, khusus honorer kategori 2. Dan tahap kedua, honorer administrasi dengan cara dua tahun bekerja. Jadwal pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PTKK Pemkop Jambi tahun 2024 telah dibuka. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 1 hingga akhir bulan Oktober ini. Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Badan Kepegawaian Pengembagaan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Jambi, Andika Wahyu mengatakan, pendaftaran PTKK tahun ini dibuka menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama, dibuka khusus tenaga honorer kategori 2 pada 1 Oktober hingga 20 Oktober mendatang. Sementara untuk pendaftaran tahap kedua, dikhususkan untuk tenaga honorer yang sudah bekerja minimal dua tahun. Pihaknya juga telah menyampaikan ke setiap honorer terkait mekanisme pendaftaran. Kita harus menyampaikan ini persamaan persepsi, karena memang kan tahun ini penerimaannya itu dua periode. Nakutnya ini ada kesalahan atau kesalahan persepsi dari pelama. Nah nanti biar tidak simpang siur dan menjadi pertanyaan di kalangan honorer, makanya kita lakukan zoom dulu tadi. Jadi alasannya itu sebenarnya. Mungkin periode pertama ini untuk siapa dan berapa orang di Kota ini? Untuk periode pertama ini, sesuai dengan lampiran surat dari BKN, sesuai dengan surat mengpan juga, itu adalah pelamar THK2, tenaga honorer SK2, dan tenaga non-ISN yang terdata dalam database BKN. Itu yang bisa melamar di periode pertama ini. Yang kedua seperti apa? Untuk yang per-DF2, itu nanti dimukah tanggal 17 November sampai dengan 31 Desember, ini adalah tenaga non-ISN, tenaga honorer yang bekerja di pemerintah Kota Jambi minimal dua tahun. Tahun ini, Pemko Jambi membuka 3.925 formasi P3K. Di antaraja, 422 formasi kuru, 87 tenaga kesehatan, dan 2.786 untuk tenaga teknis di lingkungan Pemko Jambi.